Tahu bagaweja, akhirnya kawin Ujernya, yang kemas segit, yang sembah Ujernya, laki, aku kadah bisa ya Ngai Supan, pian bilang kadah kemas segit Ngalih lawan orang kampung Tepaksa, ya tadi betapih deh Tapihnya, pirut hatapihnya Turun Dibahari kan bila ada pengantin, ingatlah Pengantin, pengintut Pengantin Itu kan akan berhari toh, wah ini alhamdulillah Kadah ada lagi Itu digayainya Nangaran pengantin Turun kalanggar, itu dihormati orang Tapih Tapih habang Baju putih, kupiah hirang Tajakan, nahab Nahab Dihormati Masya Allah, tabarakallah Ketika itu Diandak bagiannya di belakang imam Orang menghormati, diandak di belakang imam Ujar nang bini bepasan Amun pian kada bisa Turuti haja Apa imam Lalu diandak di belakang Ujar imam Istawu supupakum Istawu supupakum Nangaran bini bepasan Turuti imam Empat hari juga Istawu supupakum Istawu supupakum Jadi imam ini mula huwal La hawla Wala quwata Ila billahi Al-Ali Al-Azim Rabbish rahli Saadri Wayasri Amri Wahlu Al-Aqad Tam Min Lisan Yafkahu Qawli Fakad Qal Allah Ta'ala Fi Al-Azim Al-Azim Waqal Al-Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yuhshar Al-Mar'um Aman Ahab Sadaq Allah Al-Azim Wasadaq Rasuluh Al-Kari Wa Nahnu Ala Thalika Min Al-Syahidin Washa Kirin Ajma'in Yang sama-sama Kita muliakan Bapak Kepala Madrasah Alian Negeri Tiga Hulu Sungai Selatan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengabulkan Semua Hajat-hajat Siddin Sekeluargaan Dan hajat-hajat Kita Warataan Dunia Wal-akhirah Yang sama-sama Kita muliakan Bapak Ibu Dewan Guru Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Serta Staf Tata Usaha Man Tiga Hulu Sungai Selatan Yang Ulun Hormati Bapak Ibu Undangan Serta Siswa Siswi Madrasah Alian Negeri Tiga Hulu Sungai Selatan Yang Ulun Sayangi Alhamdulillah Thumma Alhamdulillahi Ma'asyukurillah Segala Fudi Dan Syukur Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang telah Memberikan Kita Taufik Hidayah Dan Inayah Sehingga Kita Bisa Berkumpul Di Madrasah Yang penuh Dengan Keberkahan Ini Disertai Turunnya Hujan Mudah-mudahan Kita Jangan Hujan Air Mata ketemukan Allah di surga dengan pertemuan yang abadi kekal selamanya anda masuk surga pak bu anda masuk surga mati ha baduhulu dan alhamdulillah madrasah dan tempat ini adalah salah satu madrasah yang ulun rindukan beberapa bulan yang telah lalu ulun telah bergabung bersama pian-pian wabil khusus dengan bapak ibu dewan guru banyak kenangan ilmu manfaat yang ulun dapat dari madrasah yang penuh dengan keberkahan ini semoga nantinya kita bersama nabi dalam surga amin ya rabbal alamin salawat dan salam marilah selalu kita ucapkan keharibaan junjungan kita nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta fara sahabat kerabat pengikut durriyat beliau sampai hari kiamah yang mana dengan berkah beliau kita dijadikan oleh Allah sebagai sebaik baik ummah dan sebelum ulun mengisi acara pada kesempatan kali ini terlebih dulu ulun banyak-banyak ampun maaf minta halal mintadadak lawan pian-pian marataan jikalau tingkah laku ulun perbuatan ulun kata-kata ulun ada yang kurang berkenan di hati sempian jadi berilaan marataan kita hari ini sampai jam berapa selesai acaranya menjam satu ulun belik bakunyong jangan ke subarang dah Allahuakbar pokoknya bila ulun lapar ampeh ya kala hari hujan ini penglapar ya kah alhamdulillah kita berada di bulan yang mulia parak aja lagi habis isok tanggal berapa tanggal 8 silahkan 27 rajab alhamdulillah tinggal menghitung hari rajab akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkan rajab pilih mana apa rajab yang meninggalkan kita apa kita yang meninggalkan rajab dengan mana pacaranya rajab ada hakun ditinggalkan bebiniannya rajab biyah lelakiannya rajab jadi anaknya apa rujab Allahuakbar maka ketika bulan rajab datang kita pasti teringat dengan kejadian bainaman nabiya sallallahu alaihi wasallam mutaji'an inda alhijir bainan rajulaini ammu wa abnu ammihi hamza wa ja'far bin abhi talim idh atahu jibreel wa mikail wa ma'ahuma malakun akhar fahtamalu hatta jauu bihi zamzam wa shukwa min thukhrati nahri ila asfal batni thumma utiya bitistin min ma'i zamzam fakhradha minhu hadha shayotan wa malau hilman wa ilman wa yakinan wa islaman thumma utiya bil burakim jaman musrajan dhabatul anbiya wal mursalin la yusafu bidhukurah wala bil unusah lahu janahani fi fakhzaih mutaribul udhunain abiyadul lawun wa jibrilu an yaminih wa mikail an yasarih ila akhiri ila akhiri kisah pada malam 27 rajab di dalam bulan-bulan islam kalau datang bulan rajab ada 27 rajab kalau datang bulan syaban ada tanggal 15 yang disebut dengan nispu syak kalau syaban datang datanglah bulan ramadhan tanggal berapa 17 ramadhan ada nuzulul bila sudah bulan ramadhan hanya sehari puasa mawi alawan kawan 29 hari lagi hari raya hanya sehari puasa Allahu akbar itu gini anak pingsan juga Allah ketika ramadhan datang tanggal berapa yang kita tunggu tanggal 1 syau harira sudah syau lewat ada dhul qa'dah ada 10 jul hijjah ada 1 muharram ada 10 muharram ada sopar arba mustamir muharram sopar rabiul awal bulan maulid pulang ya kan setiap saat setiap waktu Allah berikan sesuatu yang istimewa tinggal kita bagaimana menyikapinya ringkas cerita nabi isra mi'rat tanggal 27 27 ini sering ulun ungkapkan kita hari ini berhitungnya kenapa jadi tanggal 27 27 terima kasih tutak ameh gak toh besah toh ulun mebu mantis pian musya ijreil dateng pakajutan ujar ijreil dateng mencabut apa khabar tapi ulun dana tadi ada ada aja maka ijreil itu dateng berkabakajutan gak assalamualaikum anak ijreil bro makanya ulun tisbian disini alhamdulillah ada yang menggetar masih untung ulun pak pernah cerama bayi ulun kajuti di bawah sekalinya paninian di bawah sepikar di talok kawar situ digawil bagiannya roro kenapa itu pian kajuti nini tuh maka jantungan la ilaha ilallah musya mati ini paninian kayak apa ulun jadi ulun kiaw ini namun pian ampih menggetar ulun beri pian madu sebutul iya kah ampih sekalinya marau rugi tuan guru madu 200 ribu cerama 100 ribu 100 ribu menambil itu curhat aja bang Allahu akbar kita behitung 27 rajab kenapa diandak oleh Allah 27 rajab karena isra mi'arat ini tidak direncanakan kalau nabi musa ingin bertemu Allah sidin minta berdoa dan memohon tapi kalau rasulullah murni itu kehendak Allah murni itu undangan dari Allah kada nabi minta kada dengan bahasa wah ini pakai proposal tapi itu murni anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala kenapa dipilih tanggal 27 rajab pertama angka dua dua lah isra mi'arat itu terjadi yang dialami oleh rasulullah dengan kekasih beliau ialah Allah subhanahu wa ta'ala Allah dan rasulullah dua kemudian nabi pada waktu malam isra mi'arat ditemani oleh dua orang sahabat yang satu memarina nabi yang satu sepupu nabi ini isyarat kita harus ada kawan yang memberi manfaat kita harus cari sohabat yang membuat keimanan kita dan ketakwaan kita dan ilmu kita semakin bertambah kenapa karena ini penting al-mar'u'ala dini khalilih kata rasulullah seseorang itu tergantung agama temannya bila bila kawan baik insyaallah inyabak bila kawan jahat tak umpat jadipen makanya ada kata-kata kalau ayah anda tadi ada pantun itu ada kata-kata orang baik ampun maaf bakawan lawan orang pintar seorang dibungulinya bakawan lawan orang bungul seorang tak umpat bungul ada lagi kata-kata daripada dimampaatin kawan lebih baik kita menjadi orang yang kada memampaat jangan itu jangan diulas sembuhyan mafhumnya apa ujar orang bahari mencari kawal yang bapak idah kawal itu bahasa orang bahari kita banyak bahasa orang bahari itu hilang bujurkah padahal bahasa orang bahari itu bahasanya masyaallah bujur kalau bahasa wayah ini pian membingungkan minyak kayu putih warnanya apa hijau hijau putih serah pian butulnya hijau itu bahasa ya sudah ya makanya rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan selamat selamat seorang pada mampunya dia menjaga lidahnya coba lihat rasulullah dalam isra mi'rat itu kada banyak pandir ujar jibrel ketika nabi datang dibawa ke sumur zam zam tahu zam zam jangan sumur jenjem mun janjem itu dibetang indah zam zam wal makam warrukun wal bayit al haram dibawa oleh jibrel bangun bangun nabi kada banyak komentar dibawa ke sumur zam zam dibedah dadanya rasulullah coba bian mun ada orang datang bebulang seraba putih membawa lading kubelah dadamu hakunlah 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 makanya bebinin jangan hakun percaya belahlah dadaku dustainya dia berhakun Allah akbar proteslah nabi enggak ini menunjukkan adab seorang murid lawan guru tesdiqan wa tesliman bila jerguru belajar belajar jerguru jangan ini jangan jerguru itu gawi jangan pahualan jergur orang bahari orang pahualan orang pengarasan itu kada mau nyaman kenapa orang saruan nyak dah kun umpat lapar orang kahulu nyak hilir nyaka orang benaung nyabuh hujin maka jangan apalagi lawan guru maka rasulullah lawan jibril makanya nih nang mengawani nabi dua orang hamzah dan ja'far ini dari manusia dari sahabat mengawal nabi isra mi'arat wama jibril lawan mikail kiri kanan dua lihat wama ahuma malakun akhar beserta keduanya malaikat yang lain maka kita harus memperhatikan dua minimal dua kalimah syahadat ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah coba lihat bahkan wafatnya rasulullah sekarang yang berbaring mendampingi jasad habibuna muhammad yang mulia di madinah al-munawarah dua orang soha abu bakar dan u lihat guru sekumpul di makam sidin dua guru sidin yang menemani seksaman mulia dan seksaman jalil lihat makamnya orang mencontoh lawan nabi sadang ayah bawa siat mulai demi bujuran wah Allah sepanjang lagi umur mati ya bayabulik di jembat terangsar mati coba lihat nabi diam tidak banyak komentar lihat dibedah datang akan burak burak ini bila naik akan turun akan empihan kita ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam 27 rajab coba 7 itu punya makna bisa diartikan ada sifat 7 kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam kenapa 7 ini 7 ini yang maulah hamba itu jauh lawan Allah kalau ada ilmu maka ilmu ada dua ilmu syariat ilmu hakikat ini harus dipelajari pian untung di sekolahan ini ini sekolahan termasuk sekolahan yang paling tua yang ada di negara yang banyak melahirkan mengeluarkan orang-orang yang mulia orang-orang yang masyak untung maka gunakan itu dengan sebaik-baiknya maka nabi kita ketika isram dikeluarkan haddus syaitan padahal sudah bersih tambah dibersihkan coba lihat yang kita ambil ilmu kenapa karena perjalanan rasulullah isram mi'arat itu adalah bertemu dengan Allah hadiah dari Allah yang mulia itu memerlukan keilmuan makhumnya orang kadang mungkin bisa sampai lawan Allah orang kadang mungkin bisa masuk ke dalam surga orang kadang mungkin bisa lepas daripada api neraka yang ada tujuh neraka tujuh loh karena sifat tujuh ini yang bisa menyebabkan orang masuk neraka pertama kudrat banyak apa arti kudrat apa arti kudrat kuah atau merasa mam kalau orang merasa kuat orang merasa mampu berarti ada sifat sombong sifat Allah yang ia rebut kalau kita punya kemampuan kalau kita punya kekuatan maka jangan lupa itu hanya titipan dari Allah subhanahu kita punya kehendak tapi ingat ingat kehendak kita terbatas hendak hari ini jangan hujan ternyata bu itu menunjukkan kelemahan kita makanya biabdihi subhanal ladzi asra biabdihi pakam kedudukan seseorang manusia yang paling tinggi di saat dia merasa benar-benar sebagai seorang hamba mana buktinya kita kada kawabah apa-apa pian hendak makan nasi guring akhirnya mengguring nasi ya kah mengguring nasi asik-asik sekalinya siapa nangta guring ini nangta guringan hangit nasinya udah itu menunjukkan Allah yang berkandang ilmu kita ujar guru berhari ingat benar kau harus jadi orang pintar tapi kau jangan merasa pintar kamu jangan jadi orang bodoh tapi kamu harus selalu merasa bodoh ini kata-kata yang luar biasa kita harus jadi orang pintar jangan merasa pintar sudah banyak orang-orang yang terdahulu fir'aun iblis karun haman namruj dan lain-lain yang mereka merasa berkuasa merasa berkehendak merasa punya ilmu akhirnya mereka abadal abidina finnar selama lamanya di dalam neraka na'uzubillah summa na'u maka ilmu ini penting nabi ujrah yang dapat oleh-oleh sembahyang lima wak asalnya lima pu coba kita hitung dua puluh tujuh dua tambah tujuh berapa apa maknanya disini coba perhatikan sembilan ringkas cerita nabi bertemu dengan Allah dapat perintah salat lima puluh siapa yang minta kurangi nabi musa berapa kali sini minta kurangi empat lima bagi sembilan 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 kali lima berapa empat puluh li sembilan kali nabi bolak balik bertemu dengan Allah jumlahnya tinggal li itugin isyarat sudah banyak umat nabi muhammad yang mengurangi sembahyang ada yang mengurangi sebuting ada yang mengurangi dua tiga empat kalimanya dikuranginya ini memberi maras maaf kita lebih baik guring lawan binatang ketimbang guring lawan orang yang ada sembahyang makanya orang bahari itu salat diperhatikan musilah lelakiannya bungas musilah duit banyak bila ada sembahyang kedakun binanya menerima kenapa nyak ada bermara bagaya terius makanya berhari bila orang bermara lawan binan orang negara takuni sembahyang kadakah makanya pengantin itu di negara disuruh wajib nukar tapi tapi habang baju hem kupiah hirang desan 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 kena malam maghrib turun ke mesigit atau ke langgar supaya sem jadi adepian orang ini kadebisa bang betapih kadebisanya disjulong tapi habang puntal 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 habis puntalan habis latu-latu kelihatan mimpin betapih tumun kade belajar tapi lului 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 seolah pemulan betapih telanjang sampai rumah untung berselawar makanya berhari banyak kejadian ini saya kira kita bersyukur makanya ringkas cerita nabi malam 27 rajab subuh nabi kade sembahyang kenapa jibril masih belum melajah melajari zuhur baru jibril melajari ini penting orang sembahyang perlu belak orang belajar salah wajar pian sambil belajar disini alhamdulillah dilajarkan agamanya masyaallah salah itu dimaafi oleh Allah karena masih belak itu pian bila kakanakan sambil belajar bersepidat tak gawil murid pian sangat lah kada kenapa ini hanya belak coba munang tuha menggawil apa tapi kalau orang kada belajar salah itu namanya kurang turpian lah kurang belajar makanya kita wajib belah ini ulun kisah ini bahari di negara kejadian tahu bagawi siang malam sakulah kada belajar kada dapat duit kawin hujar nang bini yang 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 kuyang nyatakan nabi kada belajar nangka itu nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam mengiyaw nama itu kada mau bersingkat ngaran orang abdul asad eh muhammad asad ngaran dikiyaw sat bang sat bang sat bang nabi kada mau mengiyaw nama sahabat itu berpanggil panggil ya muhammad ya usman ya ababakar ya ali ada kita gak apa bila kawan ngaran ali le 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 sayang saja disingkat say 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 jangan bangga dikiyaw say tanya dulu itu singkatan sayang apa saytan iya kah jangan bangga dipanggil yang yang tanya dulu yang keberapa pujuran kada yang yang jangan bangga dipanggil yang tanya dulu itu singkatan sayang apa kuyang maka nabi kita dari penyebutan nama luar biasa coba lihat apalagi lewan binisidin nabi mengiyaw binisidin apa apa artinya wahai istriku yang cantik jelita pipinya putih kemerah merahan romantis kada rasulullah makanya nabi itu salah satu sebut isra merah karena binisidin wafat sedih lalu dihibur oleh Allah dengan perjalanan isra makanya nabi bila hati kita lagi sedih hati lagi galau hati lagi kada kakaruan bawa bajalan pandanglah makhluk dan ciptaan Allah agar kembali semangat karena hati yang lagi sedih hati yang lagi tidak enak itu menyebabkan sulitnya masuk nasihat dan ilmu makanya kakanakan itu jangan ditangiskan terus bila ini menangis terus itu hanya otaknya akalnya itu lambat pahapalan tapi bila kakanak itu bahagia terus makanya pahapalan jadi orang bahagia bila kakak anak itu tertawa terus masalah makanya guru sekumpul bebasan anakku jisidin amin khafi itu jangan ditangis karena otaknya jisidin bila kakak anak itu menangis otaknya kayak ini tak tutup bila ini himung tabu yang coba tes sambil menangis sambil mahafal maulah hafal pengalaman penangisan itu rasulullah sudah diajarkan oleh rasulullah sallallahu alaihi tahu bagaweja akhirnya kawin yang kemas segit yang sembah yang ujian yang laki aku kada bisa ngai supan bila kada kemas segit ngalih lawan orang kampung tepaksa ya turun diberikan bila ada pengantin ingatlah pengantin pengintut pengantin itu kekenakan berhari ini alhamdulillah ada lagi itu digayainya digayainya nangaran pengantin turun kalanggar itu dihormati orang tapi habang baju putih kupiah hirang kayak bagiannya tajakan nahab nahab dihormati masya Allah tabarak Allah ketika itu diandak bagiannya di belakang imam orang menghormati diandak di belakang imam ujar nangbini bepasan amun pian kada bisa turuti haja apa imam lalu diandak di belakang ujar imam istawu supupakum istawu supupakum nangaran bini bepasan turuti imam istawu supupakum istawu supupakum jadi imam ini mau wala makhluk imam kan ujar nangbini turuti apa ujar usalli fardal maghrib ini maghrib dari salah sarakatin imaman fardal lillahi Allah wakbar jadi imam ini pangatin nuruti pulang usalli fardal maghrib salah sarakatin imaman nah aja imam nek hanyar datang nak ambil pak imaman Allah wakbar nyaring juga kakak anak di belakang kalikik kalikik orang ada tahu nengaran kakak anak ketika imam bismillahirrahmanirrahim umpat juga si pangatin bismillahirrahmanirrahim disarmu lahu wal neja imam hawas imbah salam pangatin kakak anak ini tatawa tatawanya bagayaan makasabnya banyak di belakang pangatin itu pas kakak anak betawaan pas rukuk allahu akbar kenapa kakanakan nang sap ke empat itu betunjulan tahan tuk burit kawan nengaran kawan dihentuk kawan tamaju juga kamu kak tahan tuk burit pengantin ujar pengantin berarti sembahyang ini besundulan ujar si den berarti bila semakin gencang sundulannya semakin kenal pahalanya maka imam rukuk enak memacang aja pangatin tegak maka berundur pakar ini tapi pangatin guru tahu jadi tamam kuda-kuda orang belajar silat di elia tamam kuda-kuda bergerak maulahu imam imam menaran orang bisa main membelis menyimpa ke belakang simpas ke belakang simpan orang bisa main kak namu ha ujar pengantin bersimpa kak sembahyang umpat menyimpa maka di belakang anak orang melacong abehnya ada bulik pengantin bincul ini hadiahnya gara-gara apa kadabail kadabail maka penting ilmu sembahyang tumun kadabailmu musik gerakannya sama bacaannya sama tapi kadatahu kayak apa maandak kasat takarut takyin kadatahu mana rukun kauli fi'li kalbi kadatahu itu kadab berpahala sembahyang bagus bacaan bagus sahatam baca ayat tapi kadab beuduk salah bahkan kakanakan pernah bahuan ini kakanakan beuduk imbah beuduk dudukannya mahadang sembahyang sekalinya bakantut nyaring benar ujar nangkawan ikan betal kade ingat kade betal kenapa aku tadi beuduk dua kali bakantut hanya resaka berarti sekali lagi aku bakantut nyanyir betal ayo siapa nang bujor aku dua kali nyanyir beuduk tapi yang mempian sekolah disini tau kade musih sepuluh kali biar beuduk sekali bakantut betul apa kade pengalaman itu berkat ilmu ini banyak ini yang ulun temui di masjid dimana-mana sembahyang gara-gara kade bailmu akhirnya sembahyangnya kade sah contoh Allah ber mantas ini korupsi huruf ini coba mulai alif sampai roh itu rukun kawli wajib kade telinga kita mendengar berakat belajar makanya berterima kasih lawan paguruan paguruan pindah alhamdulillah ada ada hadiah jangan di prank paguruan paguruan pindah dibuka inna lillah wa inna ilahi ragiun itu berkah guru ya kade rasulullah isra mi'arat ada guru kade ada jib jibril itu penting maka mulai alif sampai roh wajib yang mendengar bila imam nangkai ini Allah ber maka jangan umpat pian mufraqah dusah diumpati itu kedesah sudah ada jenis mendengar kadeh itu fatihahnya kadeh 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 kalau masalah mengangkat tangan itu sunat saja nang abdalnya Allahu akbar sudah habis disini Allahu akbar itu kurang abdalnya nang bujotul mulai alif mengangkat Allahu akbar dah hendak ya Allahu akbar itu orang mana ya Allah akbar di sini nah kok tangannya hidung mengangkat tangannya sun sunat kada wajib ini rancak kejadian ini kekanakan bang nang tua ya josa kok sembahyang juhur rakaat keampat sudah mpun maaf kenapa di rakaat keampat itu anak tak kantut tahaninya ngalang-ngalang gak ada ngalang-ngalang gak ada tahaninya apa gak ada tahaninya Allah di puncak perjuangan menahan habang-habang nyalang-ngalang di tengah di tengah perjuangannya berjahna ayo menggetarnya ini nang maulah betel berapa kali gerakan hitung bihan betel apa kenapa karena dari manahan tadi ada unsur bedahara ada unsur sengaja batal ini kejadian kekanakan nang tua lagi ini wajib nang harus kita tahu imam rajin ini kada merasa sembahyang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ini ada orangnya ada imam Alhamdulillah kayak tunggul di sungai bila imam nang kayak ini Alhamdulillah bihan wajib nguparakah karena iya kakak desah kita amun sidin memang kada kawa mengontrol kakak apa apa sidin kitanya gak jadi masalah ini desa bedahara bila imam nang kayak ini jirat tali ujuran bergena-gena sakit tinggang 1,2,3 amun bergena-gena ada apa 1,2,3 ada apa apa nih asal bergena mutawaliyah salah satu harakatin mutawaliyah Alhamdulillah lagi rukuk rukuk nah rukuk samiallahu liman hamidah tangani bayun sut 2 1,2 pak minta pulang 4 batal apa kada apalagi samiallahu liman hamidah mungkin gak itu kamper jam berapa sudah tarus kakada apa itu uang parkir batal kada 11 belum jam 12 bagiannya jauhan ibu hujan betul batal apa kada nah itu sama maka di belakang imam hati-hati harus orang bisa jual bila di belakang imam bisa kacau masjid Jami Ibrahim masjid kita penulun imam gurunya guru ulun berarti di atas ulun kan sebelum ulun ada guru ulun ada guru ulun ada guru guru sidin imam sembih yang johor kenapa sidin mengalaman tak salah gerakan rokok subhanallah bangun pulang subhanallah subhanallah kebanyakan yang subhanallah tinggalkan sidin buka kada di imam lagi betul kama sigitan tetawa imamnya buka mau subhanallah bagitanya tinggalkan sidin buka ninggal dah sidinnya makanya hati-hati managur subhanallah niatnya jangan managur bila niat managur imam itu batal sembahyang yang menagur niatnya bezi mengucap tes bila bebinian tepuk ta ulun pernah kejadian waktu imam subuh bulan puasa kenapa ulun nihayal awak kada nyaman rakaat kada keringatan bakunot sekalinya maju paninian kunot tak tinggal kunot tak tinggal lawan bukan anak abis pian berat terkawa berat tan ulun apalagi managur kunot tak tinggal kunot tak tinggal maju mati ada sidinnya mati deh orangnya ini bujuran pian percaya percaya kada-kada pokoknya harus ikunot naran imam itu sudah sudah sujud kada boleh lagi kalau boleh nah jurang kunot kenapa paninian paninian batal apakah makanya kan di dalam ilmu fikir kalamun mufham satu kita satu huruf yang kita keluarkan itu batal semayang kita asik semayang bismillah yurrahman yurrahim kenapa pian membaca huruf ki ki itu fiil amar artinya pelihara olehmu batal semayang satu huruf yang ada maknanya sama ki tadi satu huruf atau dua huruf yang kadada artinya batal juga semayangnya tadi saja batal apalagi tambah pemulaannya pulangan kiki menginay i batal apalagi i i batal nah maka wajib maka rajin ulum bertamuan orang sembahyang kenapa rajin badaham padahal badaham itu boleh kalau dirintangan rukun kauli emun kita kada badaham kalau lagi membaca boleh badaham emun kada perlu itu berapa hurufnya bagi em em nah itu mulai batal juga makanya kan berhari pernah kejadian makanya kan demi bebinian kalau pasti mencari pendamping hidup yang bisa jadi pengen mencari pian handak lah beisian laki atau keluarga nangyata penyembah yang handak satu jasaratnya cari laki nang jadi kaum masih git salah kak ada kak salah kak ada kak karena kaum masih git pasti sembah jangan kan pian orang dibawainya sembahyang bila kaum masih git sembahyang konslet iya kak ada udah tadi gerakan nang salah kemudian lagi dari ada orang sembahyang gara-gara kakak belajar nang laki jadi imam nang mama jadi makmum nang anak jadi makmum bertiga anaknya dua mamanya sekong bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin laki ku halilipan laki bisa jadi imam ayo yang maghrib nang anak berdua nang kakak nang ading kenapa waktu sembahyang lalu halilipan tahu halilipan lah tahu halilipan bo tahu dari jawa tahu halilipan halilipan ujar nang ading menggawil luan kakak halilipan halilipan kakak halilipan canggang nang kakak ayo ading kenalnya halilipan nang kakak menggawil nang kakak luan nang mama halilipan kenal nang canggang nang mama ayo ading kenalnya halilipan maka memaraki abeh hikam nang abeh mendengar halilipan beparak waktu sembahyang mendengar halilipan beparak ujar nang abeh catuh kakak apa abeh batal sakataraan batal abeh makanya perlu bela terus lagi nang kade merasanya salam assalamualaikum warahmatullahi salam pertama kan wajib itu cuman pipi nang bergerak assalamualaikum warahmatullahi jangan dadan nang bergerak assalamualaikum warahmatullahi selaju melamar pinggang aku tak kita dada pada kiblat itu kalau salam salam kedua ada papa salam kedua ada apa makanya rasulullah wajib kita kita sembahyanglah kalian sebagaimana kalian menurut aku sembahyang kita kadang mungkin kau melihat nabi sembahyang maka kita belajar dari guru ke guru guru ke guru sampai ke soha sohabat kalau orang negara ini 40 kalau ulunkan muhammad zakari ansari mengajar kepada misalnya kiai haji hamran aspan mengajar kepada tuan guru mengajar kepada tuan guru kiai haji hashan masyad tuan wajib ini bekawan di mekkah terus sampai syih abdul khadir jelani sampai ke rasulullah itu 40 kurang labi jpn 40 lawan nabi sampainya itu ilmu penting maka alhamdulillah sekarang pn ditakdirkan oleh Allah menuntut il apalagi kita praktik sembahyang berjemaah kan ada disini alham apalagi imamnya bapaknya gurunya majarakan maka jirulun bila orang kadahakun jadi imam jangan dipaksa bahaya dulu pernah kejadian di hulu sungai orang ini datang haji orang datang haji kan di negara disambut kalau diragap ya kah sunat bila lawas kada bertamuan itu beragapan tapi lelakian pada lelakian binian pada binian haji datang diragap tak tangis tangis diragap maka berebut meragap langsung bertiga yang meragap menangis sudah ikam sudah selamatan ke benua ampih jangan menangis ikam tak kacak bisul kok maka meragap itu jangan gencang gencang ulun rajin ya Allah makanya tetapi di cium tangan diragap yang berhimat dan ada yang sedang berjanggut belum berlarep menyambutkan puak kerucukan terima tidak apa itu sunat ya binian pada binian lelakian sudah tonton beragap kadang bersalaman di cium tangannya karena mencium tangan itu hati-hati lawan guru saya mencium balik kita pilih tangan peguruan di pilih pang pang sekali mencium pulang hingus timpil hingus untung pulang kedua ada yang berjanggut mencium pulang atas apa oh ya kalah laran intah halal imbah itu ujar bagian kampung ji imam ini kisah pampihan kita biniampihan ji imam ah pada aku huyuh lagi karena orang datang haji datang umrah 40 hari 40 malam doanya mus tajab diterima oleh Allah ujar haji aku ini kada bisa jadi imam aku ini bermudal duit banyak beneran naik haji tapi si pintar seminggu tusil bagiannya ji imam ji lah aku huyuh lagi kami jenak ambil berkat ayo kakain belajar surah dihapal gerakan dihapal sudah ringkas cerita malam ke 40 imbah asar datang kaum lawan pembakal bertiga ji imam ji imam ji ini malam ke 40 ji begini berhitung ini malam doa mustajab terakhir umalah kayak apa aku disini disini belum pasih lagi belajar 40 hari sudah belajar pokoknya ji pembakal kem jenak nah ayo hulu sungai bun kun tau pokoknya bila ada hakun ji hawas kami 40 hari sudah mahadang diintukah jen ayo ayo imam maghrib imung kaum pengumuman dilenggar alhamdulillah bapak bapak ibu ibu hajian imam maghrib alhamdulillah turunan kain bungkuk turun paninian yang marap dingin turun turun dua mustajib ayo kekanakan turun hibak langgar bagimis surban habang minyak harum makhlak siwak siwak di kantong tiga babi 읽 susan turun suran kamat orang kan istavo sawo semua pak sacr uya kurangkan bisa sawo sawo jisin sawo sawo semua pak jisindin bah dia begini kaya Sudais juga orang belajar empat puluh malam Allahu Akbar bah mantap dia begini nek kada sia-sia penantian wuhh wuhh haji lengkap beratan yang salah-salah digawisidin serba putih ke dalam-dalam putih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wajibnya hanyut nih patihah ya siapa nak ada hapal patihah apalai beratan untung amin Bismillahirrahmanirrahim araitan ladhi yukadzibu biddin falalikan ladhi yaduhul yatim wa la yaudhu ala ta'amil miskin fa wailun lil musallinan ladhina an'amta alaihim gairil mazdubi alaihim wala ta'alin amin sasat tak kemana ini jemaah bingung safaru tak tawa safaru ma'amin akan amin dua kali amin jalan bertakun ayah anda ini di aminakan kakadakah bila bertamuan nangkai ini tak ke patihah orang fa wailu lil musallinan ladhinahum ansalatihim fa wailu lil musallinan ladhina an'amta alaihim haji ini nahap jemuh ada papa Allahu akbar kada buka kada sidin di sini tiwas nyuli aku aku ada hapal daripada dipukuli ujar haji Allah berpikir sini subhanarabiyal ajimi napa sasat jesidin tau wai jesidin rokok Allah kealunan kalau aku membeca jesidin kan kami kalau mahapal quran itu disuruh be'elun dulu jadi bila alun itu bagus be'encap nyaman bila patuh ancap mahapal membeca itu patuh ancap be'elun itu sasat kata kami disuruh sebulan itu sejus maapal quran ah jesidin ku ancap pihak ku ancap ijin rakat kedua Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin alhamdulillahirrahmanirrahim maniki yawmiddini yakan abudu wa iyaa nasta'in membeles haji ini isi minyak berarti ini ancap benar disini aku sasat disini kealunan tonton selamat patih bismillahirrahmanirrahim ya ayuhal kafiruna la'abudu ma ta'abuduna wala antum abiduna ma'abudu wala na'abidun ma'abudu wala antum abiduna ma'abudu wala na'abidun ma'abudu wala na'abudu belakang matihi jam jam 7 abudu ini kainan bungkok nih baksa malai mar isi minyak nang betianan ta' duduk mana hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi para kisah ada tonton ya wala na'abidun ma'abedun wala antum abiduna ma'abudu wala na'abudu aduh lucu tertawa ujar pembakal pembakal pemulaan sasat bingung nih wala nabi dum kada kawa mampi sudah maukah aja menaruh rambang isa tanggir sebelah isa langsung Allahu Akbar tuntung salam assalamualaikum warahmatullahi tinggal kaum apa khabar apa khabar maka bila orang kada hak pun jadi imam jangan dipak bilanya ada ilmu tapi ulu yakin nih siswa-siswa ini insyaallah bisa jadi insyaallah bisa jadi alham mudah-mudahan dengan peringatan isra merat pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat Allah berikan kita keselamatan dunia wal akhirah Allah kabulkan hajat kita dunia wal akhirah semoga guru-guru kita diberikan oleh Allah ta'ala kesihatan keafiatan dalam taat dan ibadah kepada Allah semoga guru-guru kita yang telah meninggal dunia mereka mendapatkan rawdah min riadil jannah mereka mendapatkan ne'mat di dalam kubur sana mudah-mudahan kita mati beriman husnul khatima masuk surga berkumpul bersama habibuna muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin kiranya hanya ini yang dapat ulun sampaikan ulun banyak-banyak ampun maaf untah halal mentaridak berilaan zahiran wabatinan wabillahi taufiq wal hidayah wal rida wal inayah tummassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh